Selamat datang, anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Nah, sesuai yang langsung bilang, kita akan bahas di halaman 6. Itu adalah membaca dan menulis. Di sini ada jadwal, jadwal-jadwal pelajaran. Ini kalau jadwal-jadwal pelajaran dalam bahasa Mandarin, jadi kalian bisa tahu opacara apa, bahasa Indonesia apa, bahasa Mandarin itu benar-benar lebih lengkap. Dan halaman 7 itu adalah pertanyaannya. Ada yang sudah kejadian belum? Kalau sudah, kalian cek ya jawaban kalian benar apa enggak. Kalau yang belum, simak, tulis pakai pensil, ambil pensilnya. Nah, sekarang tulis. Harus ditulis, kalau kalian nggak nulis, berarti kalian rugi sendiri. Oke. Sing-Chi-Er, yow, se-me-ke. Artinya, hari Selasa, Sing-Chi-Er kan hari Selasa ya. Yow, ada, sen-me, apa, ke, pelajaran. Jadi, Sing-Chi-Er itu ada pelajaran apa. Coba kalian lihat di tabelnya Sing-Chi-Er. Ini tabelnya itu berurutan ya, anak-anak ya. Jadi, kayak Sing-Chi-Er, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi, sekolahnya sampai Sabtu nih. Nah, coba kalian lihat kolom yang ketiga ya. Berarti ya, kan, kolom pertama itu jam, kolom kedua itu hari Senin, kolom ketiga itu hari Selasa. Nah, ada apa aja nih? Kalau misalnya, kan, ini kan kayak In-Ni-Wen. Bahasa Indonesia itu kan dua jam, berarti hitungnya satu mata pelajaran dong. Berarti kan ada In-Ni-Wen, Su-Sue, Si-U-Shi, nggak usah ya. Si-U-Shi kan bukan mata pelajaran. Si-U-Shi, nggak usah. Berarti langsung Uli, Cia-Wen, Cung-Ciao. Ada apa? Ada lima. Kalau selaku, aku nulisnya pake apa? Kalian bisa nulis boleh kalau rajin pake hancilnya. Kalau nggak, cuma pingin, nggak masalah. Yang penting ada jawabannya. Dan bukunya ditulis ya. Jangan bilang kalau bukunya nggak pernah dipake. Awas kalau bilang begitu. Se-U-Shi, Si-U-Shi, Si-U-K-E. Se-U-Shi, Si-U-K-E. Se-U-Shi, Si-U-Shi, Si-U-K-E. Kapan? Yo, ada pelajaran informasi atau kelas teknis. Apa itu? Coba cari. Kalau misalnya informasi kelas teknis itu maksudnya tik ya. Jadi kayak kalau kalian translate, itu jawabannya. Pasti translate semua kan. Sing, Si-Chi, Si-Su. Tik teknologi informasi. Nah, kapan itu? Coba cek. Adanya di hari Rabu, Sing, Chi-San, di jam 11.30 sampai 12.50. Coba kalian lihat tabelnya. Sudah? Berarti jawabannya Sing, Chi-San. Lalu nomor tiga. Sing, Chi-U, Sang, Chi, Cie, Ke. Hari Jumat, ada babak pelajaran. Jumlahnya. Coba kalian lihat. Di hari Jumat. Sing, Chi-U. Lihat hancennya sama. Kalau kalian nggak tahu Sing, Chi-U yang mana, kalian lihat hancennya sama nggak? Yang kolom ke-6 ya berarti ya. Eh, bukan. Kolom ke-45. Benar deh, 6. 6. Kolom 6. Kolom 6 itu ada Su-Sue, Matematika, Wen-Hwa-He-I-Sue, Seni Budaya. Berarti ada dua. Ada Ti-Yu. Yes money, penjas. Berarti ada tiga. Berarti San-Ke. San-Tiga, Ke, Pelajaran. Sudah? Nomor empat. Sing, Chi-U, Yo, Ti-Li, Ke. He, Su-Kung, Ke, Ma. Nah, artinya hari. Liu itu berarti hari Sabtu ada Ti-Li, Ke. Geografi, pelajaran geografi. Atau Sung-Kung, Ke, Ma. So-Kung itu apa? Coba cari. Ada nggak di pelajaran hari Sabtu? Pelajaran dua itu? Nggak ada ya? Berarti jawabannya Sing, Chi-Li, Hari Sabtu, Yo. Ada, Ti-Li, Ke. Mei-Yu. Mei-Yu itu tidak ada. So-Kung, Ke. Nanti Lao Tse akan kasih pinjennya di deskripsi ya. Jadi kalian bisa lihat, bisa saling. Oke. Lalu ada, Sing, Chi-Chi. Yo, Ti-Yu, Ke. Hari apa? Sing, Chi-Chi. Jadi hari berapa? Jadi kalau hari itu, yang seperti Lao Tse bilang, hari itu bukan hari apa ya di sana ya, di Chungko. Jadi hari keberapa? Mereka menghitungnya. Jadi hari keberapa? Ada, Ti-Yu, Ke. Hari apa tuh? Ada Ti-Yu, Ke. Coba kalian lihat. Hari, Jum'at. Pelajaran penjas. Yaitu, Sing, Chi, U. Sudah? Sudah ya? Ambilin benar semua enggak? Di sini. Kita lanjut di halaman 7 yang bagian 3. Baca teks. Ya pasti Lao Tse yang baca ya. Kalian baca aja di rumah. Kai Shui, Te-Ti, I-Tian, Mi-Kuo, Liu, Su-Seng, Che-Fu, He-Cung, Liu, Su-Seng, Lung-Lung, Tan Lu, Yi, Su-Siao, Te-Ke-Ceng. Saat hari pertama masuk sekolah, siswa asli dari Amerika, Liu Su-Seng itu siswa dari luar negeri ya. Mi-Kuo, Mi-Kuo itu Amerika. Jeff dan siswa asli dari Cina, Chung-Kuo, Liu Su-Seng gitu kan, Lung-Lung membicarakan akan jadwal pelajaran bahasa Indonesia. Maaf, pelajaran Indonesia. Lung-Lung, Si-Hwan, Su-Seng, In-Yuan, Che-Fu, Si-Hwan, Chung-Wen, Lung-Lung suka belajar bahasa Indonesia, Jeff suka bahasa Mandarin, Tasuo-Cai Mi-Kuo, Hen-Tuo, Ren-Sue-Shi Chung-Wen. Dia berkata, di Amerika Serikat banyak sekali orang yang belajar bahasa Mandarin. Oh, ini lingkasan dari dialog yang halaman 2. Lingkasannya ini. Nah, di halaman 8, Lausa akan bahas lagi bagian 4. Kalian, Lausa akan kasih, apa ya, Lausa akan kasih kalian, hancenya, apa, hancenya tapi ini enaknya nih ya, pincin aja ya, Lausa akan kasih pincin juga di deskripsinya, kalian catat aja di buku, mungkin gak muat kalau misalnya tulis hancenya, kalau muat ke papa, hancenya gimana, Lausa hancenya kalian bisa cari di belakangnya, misalnya, se, se ini se adalah ya, nanti udah harus jelasin. Oke, nomor 1, cintian teng teng, teng teng tuh titik titik, maaf, cintian titik titik, sing chi i, titik titik ke, ada dalam bukunya nih, ada pelajaran apa, berarti, cintian, se, sing chi i, jadi kan dia bilang kan, hari ini adalah, hari senin, berarti se-nya itu, se adalah, ada gak ya, di belakang-belakang langsung gak, gak ngumpatin sih, se adalah, coba kalau kalian, mau nulis hancenya, kalian bisa cari di google, boleh ya, di google kayaknya ada deh, se adalah ya, nah, titik titik yang kedua, itu adalah, yousen meke, yousen meke, kalian bisa lihat di, cakapannya banyak sih ya, yang di halaman 7, di pertanyaan nomor 1, yousen meke nya, yousen me nya, itu hancenya, lalu yang kedua, woman i tian sang, titik titik, ke, ada berapa, jam pelajaran, nah, berapa jam pelajaran, kalian bisa lihat, di, halaman, berapa ya, 7 ya, c, c, ke, oke, yang halaman 7, nomor 3, yang samping, sang, c, 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 ke, lalu nomor 3, chai, chung, k, sing, ch, li,u, titik titik, sang, ke, tidak, tidak itu, pu, kalian bisa jari google ini, pu, pu itu hatinya gampang kok, lalu, nomor 4, terlambat, c, j, c, c, o, n, te, ya kan, berarti depannya apa, kapan, kapan itu apa, bahasa mandarinnya, di halaman 7, nomor 2, sen, seha, kalian bisa ambil disitu nomor lima terlambat terlambat itu ada di pecakapan yang halaman dua bagian long-long yang paling terakhir yang cinta woman ci sang kepa vie cetao le nah cetaunya kalian ambil sebelum le yaitu dua sebelum le paham ya kalau sejelasin seperti ini ya kalian pakai pensil ngobrol pakai pen Oke di halaman 10 ada kosa kata senmessehokapa ini juga ada semasa kau nih weisen memengapa inwe kenapa sih wan suka atau senang cungun ke baca-baca Mandarin di uswese murid asing suesi belajar uyung nggak usah tidak usah Hai nah disini ada fakta gitu loh kayak misalnya setelah di buku ini tuh setelah kosa kata pasti ada kayak Apakah kamu tahu jadi ini buat menambah pengetahuan aja kalau kalian iseng membaca kalian pernah melihat baju tradisional Cina baju tradisional Cina itu dinamakan cipau atau cungsang cungsang tahu cungsang kan yang waktu imlek-imlek itu cincin pakai atau cc pakai siapa tuh di rumahnya punya cungsang nah sebenarnya tuh eh kalian pernah nonton ini enggak sih kayak lagu legenda-legenda Cina gitu yang perang-perang gitu nah itu sebenarnya baju tradisional Cina itu menurut lause tuh bukan cungsang tapi ada lagi tuh namanya hanfu coba kalian cari di Google hanfu hanfu Cina itu bagus banget kalian boleh deh cari-cari di itu dia sejenis hanbuk ya kalau di Korea tapi hanbok itu kan beda gitu kan agak lebar mereka tuh kayak hanfu gitu kalau kalian nonton film-film Cina yang legend-legend gitu kalian bisa lihat deh jika kalian pergi ke restoran hotel di Cina akan banyak jumpai orang-orang terutama perempuan yang mengenakan cipau men menyambut para tamu yang datang ke hotel ataupun restoran jadi cungsang ini ini ya kayak seragam-seragam kita ya yang jadi seragam disana gitu cungsang-cungsang Oh kita identiknya untuk inglek Oke Hai sampai sini aja pembelajaran hari ini terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa ditulis Oke siaset aja jika ada yang tidak mengerti silahkan tanya kalau se-sampai jumpa di minggu depan cincin